Pemirsa seorang guru bela diri di Solo, Jawa Tengah di buku kaparat kepolisian Polresta Solo setelah dilaporkan melakukan pencabulan kepada murid-muridnya. Modus tersangka dengan iming-iming korban dengan hadiah dan menjanjikan pengorbitan para korban menjadi atlet nasional. Ya, DS Oknum Guru Beladiri, warga keratoran Solo harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di mata hukum setelah diduga lakukan pencabulan terhadap murid-muridnya. Perbuatan tak terpuji DS yang sudah berlangsung hampir dua tahun akhirnya terbongkar setelah korban menceritakan perbuatan gurunya kepada orang tuanya. Tak terima orang tua korban lapor polisi yang sejurus kemudian DS ditangkap di rumahnya. Kepada petugas, DS awal bulannya mengelak, akhirnya mengakui perbuatannya. Bukan hanya satu, melainkan tiga orang telah dilakukan perbuatan tak senonoh. DS mengatakan karena sering bertemu, awalnya maksud mengarahkan, namun lama-lama merasa nyaman sehingga terjadilah peristiwa pencabulan. Dari pemeriksaan ada dua TKP yakni sanggar latihan dan juga hotel tempat korban diajak uji coba latihan di luar kota.